Dua punggawa PSMS Medan dipastikan tidak tampil saat melawan Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-2 Liga 1 Indonesia 2018 di Stadion Teladan, Medan, Sabtu, 31 bulan 3. Kedua pemain ayam Kinantan itu adalah Antonio Putro Nugroho dan Fredian Wahyu, Ucil. Kepastian itu disampaikan langsung sang juru taktik, Jajang Nurjaman. Ia menyebut Ucil dan Antoni mengalami cedera dan masih dalam tahap pemulihan. Ucil dan Antoni tidak bisa main. Masih dalam tahap rekaveri. Namun, kita sudah siapkan penggantinya, kata Jajang usai latihan di Stadion Teladan. Pelatih yang akrab dipanggil Janur itu kembali menyebut, dalam laga kontra Bayangkara nanti skuad menargetkan poin penuh karena bermain di kandang sendiri. Lebih lanjut eks pelatih Persib Bandung itu juga mengatakan, sudah melihat bagaimana permainan tim lawan termasuk dua pemain asing mereka, Paulo Sergio dan Nicola Komazek. Mereka tim kuat. Kita waspadai secara tim. Tidak ada penjagaan khusus termasuk Komazek. Siapa yang terdekat itu yang dijaga, sebut Janur. Terima kasih telah menonton.